pandon lengkap untuk build-nya si Encore aku bakal bahas gimana cara kerja skillnya dia ekos yang dia harus pakai weapon ya timnya pokoknya lengkap dalam satu video ini biar damage-encore kalian auto GG langsung ke pembahasannya let's go oke selanjutnya kita bakal membahas gimana cara kerja porte atau skillnya si Encore ini ya Nah besi ketengsi Encore itu bakal melancarkan serangan sebanyak 4 kali yang bisa kalian klik aja untuk dari basic attack-nya sebanyak 4 kali di sini dan terakhir di serangan kelima itu bakal menghasilkan namanya Wulis di which ya Wulis di misi bakal lebih besar daripada di misi ketek karena itu adalah serangan terakhirnya dan untuk serangan dari Dodge counter dari mid-air attack dan dari heavy attack itu kurang lebih sama aja sih kayak karakter lainnya yang ada yang ke spesial lagi itu ya yang spesial itu dari basic attack-nya si Encore ini karakter pada dasarnya sering mengat mainin basic attack-nya dia dan selanjutnya untuk dari Resonance skillnya si Encore si Encore bakalan ada dua macam skill Resonance disini ya jadi ada mode biasa dan saat mode Resonance Liberation atau mode Ultimate ya dia nah saat mode biasa si Encore bakal nembakin skillnya dia ke musuh sebanyak 8 kali dan kalian pencet lagi tombol skillnya saat serangan terakhir itu bakal menghasilkan damage tambahan yang namanya energy welcome ya nah kira-kira seperti ini contohnya nih dia bakalan nembakin projectile gitu dan terakhir bakalan diakhirin dengan serangan energetic welcome itu untuk dari meng-trigger energetic welcome itu kan tinggal pencet aja dari Resonance skillnya lagi guys nah saat Encore dalam mode Ultimate dia ketika kalian menggunakan Resonance skillnya dia itu bakal mengeluarkan satu jenis serangan yang magikwan damage secara besar secara langsung ya jadi dia enggak bakalan nembak nembak projectile kayak gini bisa jadi langsung nembak damage yang besar itulah langsung intinya selanjutnya untuk dari Forte circuitnya si Encore untuk dari syarat pengaktifan Forte circuit itu kalian harus mempenuhi bar Forte gaugenya ini terlebih dahulu ya Nah si Encore juga memiliki dua macam serangan Forte circuit ya untuk cara pengaktifannya kalian tinggal tahan aja basic attack kalian atau tinggal lancarkan heavy attack aja gitu guys ya nanti musuhnya bakalan terkena Forte circuitnya si Encore di situ ya untuk dari mode biasa seperti itu ya untuk dari Forte circuitnya itu ada dua macam juga itu ada dari mode ultinya dia ketika dia mode ulti untuk dari cara stem pengaktifannya sama yaitu kalian harus nyari Forte gaugen sampai full dulu dan kalian tinggal lancarkan aja heavy attack gitu bakal melancarkan Forte circuitnya si Encore dalam mode Ultimate dia gitu bedanya saat mode ultimate si Encore itu bakal ngasih kayak damage dot gitu ya guys ya kayak di kayak damage kecil-kecil gitu dan sampai charge Forte circuitnya selesai itu bakal meluarkan ledakan dari dirinya ke musuh sekitarnya si Encore jadi ini bersifat area yang tertutup dari damage Forte circuitnya si Encore dalam mode ultimate dia uniknya saat dia ngecharge untuk dari Forte circuit ini kalian bisa switch karakter secara langsung dan sencore tetap bakalan nyerang ya jadi ini bisa jadi mekaniknya kalian juga nih guys akhirnya begitu untuk dari Forte circuitnya si Encore ya saya kita akan bahas ke resonance liberation atau ultimatenya si Encore ultimatenya si Encore itu dia bakal masuk ke mode ultimatenya ya atau yang namanya itu adalah mode kosmos yang berguna untuk ngebuff seluruh jenis serangannya si Encore ya jadi mau jenis serangan basic attack jenis serangan dari skill mau dari jenis serangan Forte circuit Dodge counter dan lainnya itu bakal kebuff dari ultimatenya si Encore ini dan animasinya itu bakal berbeda juga ya jadi contohnya seperti ini akan masuk dalam mode ultimatenya itu si Encore kayak jadi karakter mele gitu dan serangannya itu bakalan lebih sakit ya damage-nya daripada yang sebelumnya nah seperti aku bilang sebelumnya saat si Encore nya dalam mode ultimatenya untuk dari skill itu bakal berbeda ya Nah itu bakal serang kayak gitu untuk dari skillnya dia untuk dari Forte circuitnya itu bakalan kayak ngecharge gitu dan dia bakal ngeledakin kayak ngeledak itulah dia intinya itu guys ya akhirnya begitu untuk dari ultimatenya si Encore ya Nah selanjutnya untuk dari intro skillnya si Encore di sini saat intro skillnya si Encore itu di trigger si Encore bakalan nyerang musuh secara langsung kayak gini guys tuh itu adalah intro skillnya dari si Encore ya Nah kalau untuk dari outro skillnya si Encore ketika outro skillnya si Encore di trigger itu bakal nyipain field seperti ini ya dan musuhnya bakal terkena damage kayak secara berkelanjutan gitu ya itu kayak musuhnya bakal terbakar gitu guys ya itu lumayan banget demesnya ya itu sekitar 176 persen gitu ya untuk dari dbc itu dari atknya si Encore lumayan banget jadi kira-kira begitu untuk dari Forte nya si Encore atau skill nya si Encore ya kalau misalnya kalian bingung tentang kayak misalnya Resonance Liberation tuh apa intro skill tuh apa outro skill tuh apa Dodge counter itu apa kalian bisa tonton aja video aku yang bahas mekanik combatnya si Utrecht ini biar kalian lebih ngerti lagi guys apa yang aku maksud itu ya nanti linknya ada di deskripsi video ini atau nanti ada di rekomendasi video ini nanti dan saja nonton dari Forte priority atau skill perutinnya si Encore di sini aku sarankan kalian naikin basic attack Resonance Liberation Forte circuit dan ya Resonance skill sama intro skill yang menyusul untuk dari dua itu ya karena yang paling sering dipakai itu adalah basic attack Resonance Liberation sama Forte circuit di sini ya Oke sudah gue bakal bahas dari Ecosetnya si Encore di sini untuk dari Ecoset kalian pakai full set dari Molten Drift aja di sini jadi jadi untuk dari Ecos utamanya kalian pakein yang the Inferno Rider ya bisa kalian cari dari bos di sini ya inor ada dulu tak di port City of Gwixxl yang yang ini ya guys ya btw kalian bisa cari aja di sana untuk dari Ecosnya itu dan untuk yang yang lain-lainnya itu kalian cari yang lain-lain aja ya kalau aku saranin kos tiganya kalian pakein dua kok satunya kalian pakein dua untuk dari intinya nah btw kalau untuk dari biar dapetin Molten Drift yang lima perlima ini untuk dari sonata efeknya itu itu kalian harus cari lima Encore yang berbeda-beda itu enggak boleh Encore nya sama misalnya kalian punya yang hafok dream main ini secara sama itu enggak bakal aktif ya kalian pakein dua biji gitu misalnya itu enggak bakal aktif lima satu perlima ini guys ya kan harus cari yang bermacam yang berbeda di sini kalau misalkan pengen cari Ecos yang berbeda-beda kan bisa buka aja guide-nya solata glary di sini ya kalian lihat aja mau Molten Rift ada 12 biji di sini kalian cari aja yang kos berapa perlunya yang beda-beda yang pastinya buat dapat sesuai dari kebutuhan kalian ya biar aktif gitu untuk dari lima PC setnya ini ya ya memang gitu sih untuk dari konsep Ecosnya itu ya dan ya untungnya Ecos di sini bisa dicari dengan gratis ya kalian bisa numpang ke world orang juga ya pastinya Nah kalau untuk dari main startnya kalau untuk dari kos 4 aku saranin kalian kasih critical rate atau critical damage aja di sini dan kalau untuk dari kos 3 itu kalian kasihin fusion damage bonus aja untuk dari main startnya dan untuk dari kos 1 itu kalian pakaiin mensal attack person aja Nah akhirnya itu untuk dari main startnya kalau kalian bingung kos 4 kos 3 kos 1 main startnya harus ini harus itu aku bakal membahas di beda dari video ya itu ada video terpisah untuk pembahasan dari cara kerja Ecosnya putering wafi nih nanti bakal ada di rekomendasi video atau di deskripsi video guys untuk dari pembahasan itu rasanya untuk dari subset priority aku saranin kalian coba cari kritik-kritikal damage terus kalian bisa juga cari basic attack damage busan juga bisa cari attack persen dan juga bisa cari energi region juga ya untuk dari ultimate ya si encore biar lebih cepat lagi untuk dari pemulihan itu guys karena si encore nih pada dasarnya dia ngandelin ultimate ya banget ya untuk dari dimensi itu dan juga bisa cari subset seperti yang aku bilang tadi itu nah sekali lagi kalau misalnya awal-awal main jangan terlalu fokus sama set ya guys ya akan coba fokus sama main start yang bener aja dulu ya misalnya disini main saatnya kritik haret ketika pasangin disini tapi yang penting fusion damage bonus ya bebas lagi tuh setnya apa itu buat kalian yang bermain ya kalau misalnya udah mulai live game kan coba labuil dikit-dikit ya sampai memang benar jadi nah kiranya itu dari Ecosan juga sudah gua bakal bahas dari senjatanya disini kalau untuk senjata untuk saat ini yang paling bagus itu Cosmic Ripples ya ini bisa kan dapetin dari gacha permanen yang weapon ya bisa kalian pilih disini sampai 80 kali gacha maksimal pt-nya terus kalau misalnya kalian nggak punya kalian boleh pakai yang dari battle pass ya disini nama senjata itu adalah augmen ini juga bisa kalian pakein untuk dari senjatanya itu nah buat kalian yang f2p kalian bisa pakein jinzou keeper ya disini ini jizou keeper juga bagus ya kalian bebas pop pakai mana aja apa yang punya aja kalau misalnya punya yang bagus ya minta lima ya Kenapa tidak pakai minta lima karena minta lima tuh bisa nambah di match basic attack juga tuh karena anchor tuh kebanyakan dia bermain basic attack dari DMC dia tentu dari party di sini ya part yang paling bagus itu bareng sama sanwa dan ferina di sini ya Kenapa sanwa sanwa itu dia nggak ada buff setelah di outro skill tuh bakal ngebuff 38% basic attack damage selama 14 detik ke karakter yang kalian switch selanjutnya gitu ya Jadi kalian harus perhatikan switch karakternya itu kalian harus ganti ke si anchor ya setelah kalau misalnya kombonya tuh nanti sini sahan hua nanti aku bakal kasih tunjuk kombonya tuh gimana nanti dan saya untuk dari support di sini itu si ferina aja dia bisa ngeheal sama ngebuff damage output sebesar 15% tuh bakal bagus banget tuh buat si anchor keselnya kalau misalkan enggak punya sanwa seharusnya kalian punya sanwa semua sih ini kalau misalnya sandinya nih ada andai aja belum punya sahurusan hua gitu kalian pakein sabdi PS yang apa ada aja terlebih dahulu sampai kalian punya sanwa Nah kalau untuk dari si ferina itu kalau bisa gantiin ke si bayi aja kalau misalkan kepunya si ferina ya dasarnya aku bakal bahas gimana untuk dari cara main si anchor ini ya ini aku bakal kasih nunjuk juga rotasi kombonya si anchor juga ya guys ya untuk dari eko skill aku pakai yang punya Inferno Rider ya di sini jadi langsung aja kalau si anchor untuk dari besi combo nya kan tinggal besi ketepat kali aja sih guys untuk besi combo seperti itu kalau ada eko skill ya kalian aku saranin pakai eko skill terlebih dahulu ya karena biar cooldownnya lebih enak lagi nungguin yang ntar tuh setelah kalau eko skillnya itu keluar baru kalian pakein skillnya baru kalian hit pake basic attack di sini ya Nah kalau misalkan ada ultimate aku saranin jangan pakai ultimate nya si anchor terlebih dahulu it kalau seandainya belum ada buff dari karakter-karakter yang lainnya ya kalau bisa itu trigger dulu bahwa dari karakter lainnya guys di sini nah contohnya disini aku pakai si ferina switchnya ke si sanwa abis itu ya sanwa switchnya abis itu diucu keluarin semua skill si sanwa luarin aja semuanya apa yang putusan gua punya nah sampai beruntuk dari outro skill itu keluar atau udah penuh lagi tuh ya terus baru kalian ganti ke anchor baru kan ulti pakai si anchor ini ya guys ya Nah akan tinggal pakai yang akan serang aja musuhnya nih nah ketika ultinya si anchor ini udah selesai kan bisa pakai forte circuitnya si anchor dan kalian switch ke karakter kalian yang lainnya seperti si sanwa atau si ferina gitu ya tapi kalau aku saranin sanwanya jangan sampai penuh dulu untuk dari bar trunya ini yaitu jangan sampai penuh dulu ya guys ya kalau misalnya udah mau penuh baru kalian switch dulu ke healer kalian atau ke support kalian lah nah kira-kira begitu sih untuk cara kombonya sih encore ini cara mainnya enggak susah kok untuk main sencore ini so ya kira-kira begitu untuk dari guide kali ini harap video ini bisa membantu kalian kalau bisa kalian pengen lihat-lihat gaya-gaya kutering wave lainnya contohnya seperti kayak mekanik combatnya gimana untuk dari penjelasan ekos itu gimana untuk dari kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari saat berbanding utri video bakal ada di deskripsi atau direkomendasi nantinya so terima kasih banyak teman-teman semuanya nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like di share versi-versi juga sampai jumpa di video-nya dan bye-bye dadah thank you